Dalam rangka memperingati hari sungai sedunia, Pegiat Lingkungan Hidup Organisasi Lingkungan Hidup dan Komunitas Pecinta Lingkungan Hidup melakukan kegiatan laboratorium teknik mengapung di wilayah Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu siang. Dalam kegiatan lab tech apung yang diadakan selama dua hari ini, mereka mengkaji dan meneliti ekosistem yang berada di wilayah hilir sungai Citaru. Menurut leader Home River Bioblitz Natural Society, Novita Angraini penelitian sungai Citaru ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Hingga kini sungai Citaru mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sungai Citaru memiliki kandungan oksigen yang baik di dalam air, serta masih bisa ditempati oleh maluk hidup di sekitar sungai Citaru. Nah, jadi memang setelah kita lihat, saksikan kondisi yang sekarang itu sebenarnya untuk kandungan, dibanding memang pada saat saya tujuh tahun terakhir itu melakukan penelitian mandiri ke sini, itu sudah lumayan membaik ya di sini ya. Kandungan untuk nilai chemical oxygen demonnya secara cepat tadi dicek, itu menghasilkan nilainya 20 mg per liter ya, gitu ya. Saya tidak tahu sekarang kondisi Citaru itu hilir digunakan untuk golongan sungai tingkat berapa, namun untuk yang di situ kalau misalnya kita masukkan sebenarnya sudah masuk dalam ranah kualitas. Nah, namun memang tadi pas pengecekan untuk derajat keasaman seperti pH sendiri, itu masih berada dalam rentang 6-7 nilai pH-nya, sedangkan untuk nilai turbidity berada di angka 14,5, jadi kalau kita cek dengan tabung transparansi itu berada di tengah-tengah, sedangkan untuk air bersih itu sebenarnya dia tuh berada di range antara 25 sampai 30 ke atas, gitu sih. Jadi memang masih ada nilai plus minus untuk kandungan dari si kondisi hilir seperti ini, gitu. Jadi nggak bisa dikatakan memang nilainya sempurna baik, tapi memang ada parameter-parameter yang memang mesti dikaji ulang di laboratorium, gitu, untuk nilai secara spesifiknya, gitu. Selain itu, anak-anak dan masyarakat yang berada di sekitar hilir sungai Citarum juga ikut serta dalam kegiatan penelitian ini. Hal tersebut dilakukan agar anak-anak dan masyarakat sekitar bisa mengetahui kondisi sungai yang ada di wilayah tempat tinggal mereka. Novita menambahkan kegiatan ini akan terus dilakukan agar ekosistem yang berada di sungai bisa hidup dan terjaga. Tim Redaksi, Badar TV